Pusawat Express Air yang baru tiba di bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang ke Pulauan Riau dibajak oleh kru pesawat, serta menyandra seorang penumpang yang diketahui seorang pengusaha. Dengan senjata api, pembajak menguasai pesawat, lalu menghubungi pihak bandara untuk meminta sejumlah uang tebusan apabila penumpang ingin dilepaskan. Mendengar kabar tersebut, PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang langsung berkoordinasi dengan Komite Keamanan Bandara. Pihak bandara kemudian menurunkan tim negosiator untuk mendatangi para pelaku dengan membawa sejumlah uang yang diminta. Saat negosiasi berlangsung, tim dari TNIAU telah siaga di bandara mengamankan lokasi. Dalam waktu beberapa menit, tim berhasil melumpuhkan kru pesawat yang melakukan pembajakan serta menyelamatkan penumpang. Adegan yang ditampilkan merupakan simulasi untuk mengantisipasi ancaman pembajakan pesawat di Bandara Raja Haji Visabilillah di gelar TNIAU. Kegiatan ini merupakan latihan sekaligus memperkuat sinergitas antara instansi Komite Keamanan Bandara. Latihan ini juga merupakan syarat dari Menteri Perhubungan RI untuk Keamanan Bandara. Ini tema ancaman dari dalam, dimana ada kru-kru pesawat yang menjadi penyandera. Mereka menyandera teman-teman, ada pengusaha, satu orang pengusaha dari VIP LONS, mereka menyandera dari sana untuk minta otobusan buang. Latihan ini diikuti seluruh Komite Keamanan Bandara yang terdiri dari PT Angkasa Pura II, Pangkalan TNI Angkatan Udara RHF, Lanudal Tanjung Pinang, Wing Udara 1 Tanjung Pinang, TNI AD, Kepolisian, dan Absek Bandara RHF. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.